IPS yang ada di Jawa Timur ditabulkan sehingga pada hari ini sedang dilaksanakan vaksinasi untuk 200 orang yaitu diantaranya adalah para pengurus IKA IKDS dari Jawa Timur termasuk juga para anggota IKA IPS khususnya yang berkomisi ini di Jawa Timur Pada tahap satu ini ada 200 orang nanti kalau dipanjang perlu ada tambahan sehingga kami akan mengisirkan kembali kepada Ibu Gubernur Jawa Timur dan semoga dengan adanya vaksin ini aktivitas para alumni IPS yang tentunya banyak jual tangan bisa semakin terjaga dari COVID-19 totalnya ada berapa Pak? 200 Itu tahap satu ya Pak? antusias warga IPS untuk mengikuti vaksin ini luar biasa dengan kuota 200 orang itu begitu kami share lewat berbagai media sosial hanya hitungan jam sudah terpenuhi kuotanya dan tentu nanti kalau minimasi perlu ada tambahan kami akan mengusulkan kembali kepada penurut Jawa Timur dan juga para laksana terima kasih ya Pak terima kasih ya Pak terima kasih ya Pak melakukan proses pendaftaran untuk mendapatkan PIN sehingga pada tanggal 3 nanti sudah tidak ada gambatan di dalam proses pendaftaran dan pada tahun 2021 ini proses penerimaan SMA dan SMK negeri ada 5 tahap dengan harapan semua kapasitas SMA maupun SMK bisa terpenuhi kami sudah berupaya menyusun petunjuk teknis dengan hasil evaluasi tahun lalu namun saya yakin petunjuk teknis sebagus apapun kita berusaha mengakomodir semua kepentingan pasti tidak akan bisa memuaskan semua pihak kenapa? karena kapasitas SMA dan SMK negeri itu hanya mampu menampung 37% lulusan SMA dan SMK artinya 63% lulusan SMP dan Madrasah Sanawiyah harus ditampung oleh sekolah-sekolah SMA, SMK, swasta oleh karena itu dengan mengakomodir semua permasalahan yang ada di tahun kemarin dan ini sudah kami bahas dengan berbagai pihak baik dengan Dewan Pendidikan, dengan IPRT dan kami sudah melakukan sosialisasi lewat berbagai media kami berharap proses BPDB 2021 ini bisa berjalan dengan baik kemudian jalur pindah tugas orang tua dan jalur lupa kemudian nanti ada tahap 2, ada tahap 3, ada tahap 4 itu adalah ada jalur zonasi dan Alhamdulillah untuk SMK di tahun 2021 ini juga ada jalur zonasi meskipun hanya maksimal 10% juga ada jalur prestasi di wilayah raport baik untuk SMA maupun untuk SMK terima kasih kita kan ini Terima kasih telah menonton